Hei hei hei, kembali lagi di Java Glitz TV, channel gaming, kesayangan kalian, masa? Oke, kali ini gue mau bahas tier list untuk 6 job pertama yang nanti bakal rilis di SEA guys, di server SEA ya Tier list ini gue buat berdasarkan pengalaman gue main di server Taiwan dan Korea So, gue juga mau open discuss di kolom komentar, jadi kalau misalkan kalian ada yang mau nambahin atau ada yang mau nanya gitu Bisa langsung komen di kolom komentar, atau ada yang mau koreksi juga gak masalah guys ya, nanti pasti gue akan balas So, kalau gitu langsung aja kita ke videonya, check it out Oke, sebelum gue mulai, gue mau kasih tau dulu di channel gue udah ada review untuk semua job ya guys Jadi kalian bisa cek untuk penjelasan lebih detail tiap jobnya, khususnya di bagian skillnya tentunya, oke? Oke, kita lanjut ya, yang pertama kita bahas adalah wizard ya guys ya Ini disini ada wizard nih, wizard itu gue bisa taruh dia di TRS, oke? Kenapa? Karena dia punya senjatanya itu size monsternya itu 100% semua Small, medium, large, jadi paket lengkap Terus kontra elemennya juga lengkap, di skillnya itu ada banyak sekali elemennya Mau api, tanah, air, ada semua, oke? Terus dia juga DPS tipe jarak jauh, jadi resiko matinya tuh gak sebesar tipe melek Terus juga damage-nya sakit untuk single target ataupun AOE-nya guys, ataupun area-nya Oke? Terus ada skill buff juga untuk defense-nya yaitu energy code Jadi wizard ini bisa terbilang paket lengkap ya, paket lengkap ya itu Nah, untuk PVP-nya juga lengkap banget ya, punya area, punya CC yang banyak Kayak freeze, kayak knockback, kayak slow, ya kan? Terus juga sakit guys, jadi pasti untuk PVP skala kecil atau skala besar Wizard tuh udah pasti cocok banget deh di segala medan Kayak gitu Jadi untuk PVP dan PVA-nya itu udah megang banget wizard, makanya gue taruh dia di TRS Terus untuk kekurangannya, paling casting skill-nya lama Yang pertama ya kan, casting skill-nya lama Terus cooldown-nya juga lama, skill-skill AW-nya, skill-skill area-nya Terus juga gak ada skill escape Jadi kalau misalkan mepet wizard nih, di PVP tentunya ya, di pepet ya masih bisa sih Kayak gitu, oke? Selanjutnya kita bahas hunter ya guys, ini kita ada hunter nih Hunter itu bisa gue taruh di TRA Kalau hunter Oke? Kita bahas dulu kelebihan ya Kelebihan ini tuh, damage-nya sakit Oke? Double strike-nya sakit tentunya Terus, less animasi skill juga, jadi cepet dia ngeluarin ya Jadi gak lambat Untuk ngebunuh monster tuh cepet Terus, cooldown-couldown-nya juga sebentar Mulai dari skill-skill trap-nya atau skill-skill yang lainnya, skill falcon-nya gitu kan Terus juga counter elemen-nya juga lengkap Bisa lewat arrow-nya guys Jadi dia punya arrow itu elemen Jadi kayak ada arrow api, arrow air, arrow tanah kayak gitu Jadi tinggal gunta-ganti arrow-nya aja Tergantung lo mau lawan musuh, mau lawan monster Elemennya apa, counternya kayak gitu Terus untuk bagian bow, size monster-nya itu hampir sempurna Dia itu small-nya 100%, medium 100% Dan untuk large-nya 75% Jadi hampir sempurna That's why makanya Gue belum bisa taruh dia di TRS ya Dan ini kekurangannya Skill AW-nya itu kurang juga ya AW-nya kurang Karena ngandelin apa dia? Ngandelin ya arrow sour ataupun dari trap gitu ya Pasti para hunter user juga gak bakal gunain itu Pasti udah pas di DS Makanya single target banget dia Itu kekurangannya, itu sama juga boros zenny Karena harus, ya itu Harus provide arrow, arrow elemen Dan juga pot tentunya ya Ya kan, dan dia bisa terbilang juga Def-nya tipis juga gitu Jadi untuk hunter gue bisa taruh dia di A ya Dan selanjutnya kita lanjut ke priest Priest yang ini nih Priest gue bisa taruh dia di TRS guys Oke, bisa taruh dia di TRS Ini kenapa? Kelebihan dia itu Damagenya sakit pertama Dia punya skill damage yang sakit Yaitu Holy Light ya Dan dia juga punya skill area yang sakit Apalagi kalau misalkan hand dead ya Magnus Exosimus namanya ME lah ya Terus dia juga punya buff yang banyak Oke, jadi otomatis banyak banget Yang bisa support Stat-stat dia dan keperluan dia gitu Terus juga bisa Buff-nya dikasih ke temen party gitu Tapi ngasihnya ribet juga sih Ya intinya bisa di-share lah Terus dia adalah support satu-satunya guys Support satu-satunya yang bisa jadi support Nanti di beberapa fitur yang dibutuhkan Pokoknya Contohnya kayak MVP Terus WOE Nanti PVP skala besar Kayak gitu kan Jadi dia masih bisa terbilang Sangat digunakan Terus dia juga ada ACC skill-nya yang memberikan Skill damage di Holy Light 10% Jadi nanti kalian pasti tau deh Ada beberapa Bukan beberapa job ya Semua job itu punya ACC skill ya Aksesori skill Oke Tapi bagus apa enggaknya Itu macam-macam Nah untuk di bagian priest Dia itu bagus Karena nambahin skill damage Holy Light 10% Kayak gitu Jadi itu masih bisa dipakai Untuk satu slot lah Untuk ACC itu Karena nambahin damage juga Kayak gitu Jadi dia bisa terbilang bagus Karena ACC mendukung juga Terus juga di bagian weapon-nya Size weapon-nya Berarti dia 100% Di small dan medium ya Ya untuk lawan large Dia kenanya 50% gitu Tapi bisa ditanggulangi Sama kalau misalkan Kalian punya one Ya kan Atau Ah ya one ya Yang one-handed gitu kan Jadi dia bisa pake selain buku Yaitu one-one itu Large-nya 100% Jadi kalian bisa nanggulanginnya Kalau lagi lawan Mau lawan large Dan maksimal damage-nya Ya tinggal diganti one aja Kayak gitu Terus kekurangannya Kekurangannya dia itu Share skill buff-nya Yang tadi sempet gue mention Share skill buff-nya itu ribet Ya pemakaiannya ribet Jadi gak Gak apa ya Gak gampang gitu Jadi harus di klik dulu Party member-nya Abis itu di buff lagi Terus gak bisa di auto-in juga Itu jeleknya Oke Terus Define-nya juga tipis dia Ya Define-nya juga tipis Walaupun ada buff-buff yang lain Tapi bisa terbilang tipis juga Terus Cooldown-nya juga Lumayan lama Jadi kayak Buff aja juga lumayan lama Si cooldown-nya dia Untuk skill-skill buff-nya gitu Dan skill-skill yang lainnya juga Kayak gitu Jadi kekurangannya juga Gak terlalu banyak lah Masih bisa ditutup-tutupin Makanya Dia masuknya ke TRS Karena dia adalah support Satu-satunya di The Ragnarok Oke Lanjutnya kita bahas Akan bahas Blacksmith ya Blacksmith ini Gue bisa taruh dia di B Nah kebetulan Karena gue main blacksmith Jadi gue tau banget blacksmith Gitu Jadi Yang pertama Dia demenya kesakit Dia demenya kesakit Juga bisa critical ya Ya di RO ini Skill itu bisa critical ya Jadi Skill mamonete itu Bisa critical dan sakit banget Gitu Terus juga dia hemat zeni Karena ada skill discount Sama overcharge Jadi kalau misalkan kita beli pot Dan kita ambil skill discount Jadi harganya itu lebih murah Daripada job-job lain Kayak gitu Otomatis itu bisa membantu Finansial karakter kita juga Tentunya Kayak gitu Dan Kalau jual barang-barang sampahan Juga untuk dapet zeninya Juga lebih banyak Kalau kita ambil skill overcharge Gitu Jadi ngebantu banget buat finansial Terus juga ada skill CC Untuk area Sama single targetnya Yang pasti stun Oke Dia ada hammerfall Area Pasti stun Terus juga punya Charge card ya Yang nabrak pake grobak Itu pasti stun juga gitu Jadi CC nya tuh Absolute banget pokoknya Terus ada skill crafting juga Dan drop mineral Yang bisa jadi cuan tambahan guys Jadi dia punya Gini Gimana bilangnya Di RO ini Kita tuh bakal sulit banget Untuk mendapatkan mineral-mineral Seperti Apa ya Blue gemstone Yellow gemstone Red gemstone Kayak gitu Terus firestone Windstone Dan lain-lain gitu Dan hanya blacksmith Yang bisa ngedropin Dari monster guys Dia ada skill Pasif gitulah Nah Si blacksmith ini Bisa banget Banyak untuk Nyetok tuh Mineral-mineral gitu Nah Untuk mencari mineral Seperti kayak Contohnya blue gemstone Itu pun susah Di shop itu gak dijual Di shop Di shop jenny itu Gak dijual Otomatis Mesti pake ruby Kalo gak pake Cash gitu ya Diamond rainbow Gitu lah Nah makanya Kenapa si Blacksmith ini tuh Bisa ada cuan tambahan nih Kalo misalkan Dia jual-jualin mineralnya Kayak gitu Sama dia juga bisa Crafting senjata Element Ya Disini kan gak ada Converter ya Setau gue ya Jadi kita pake Senjata element kan Jadi otomatis Kayak knight Kayak blacksmith itu Assassin juga Itu tuh bisa pake Senjata-senjata element Buat counter element Gitu Itu juga bisa dibilang Jadi cuan tambahannya Untuk blacksmith Nah Kekurangannya Dia itu storage cardnya Yang kurang berguna Menurut gue Kenapa? Karena gak Semua item bisa disimpan Di storage cardnya Kayak gue mau nyimpan Senjata aja tuh gak bisa Itu salah satu contohnya ya Jadi Cuman item-item tertentu aja Yang bisa dimasukin Ke storage cardnya Itu menurut gue Useless sih Kayak gitu Terus juga Size monsternya Juga kurang lengkap ya guys Jadi harus bawa senjata Jenis senjata Lebih dari satu Gitu Karena kan Untuk two-handed axe-nya dia Senjata aslinya kan Kampak ya X ya Itu hanya berlaku untuk Large aja 100% dia Tapi medium sama smallnya Enggak Nah mediumnya itu bisa ditutupin Kalau misalkan kita bawa Senjata mace Senjata mace Oke Mediumnya jadi 100% Terus untuk smallnya Bisa kita tutupin Kita bawa Dagger Dagger yang multi-job tentunya Ada kok itu Gitu Jadi otomatis Dia tuh mesti bawa Tiga senjata Kalau pengen nutupin Ini Masalah size Jadi lumayan ribet juga Terus Dia tipe jarak dekat Mentuh Resikonya Lebih besar Resiko matinya tuh Lebih besar Daripada tipe jarak jauh Apalagi kalau misalkan PvP Bayangin Woe lu pake blacksmith Maju-maju ke depan Padahal di depan itu Banyak wizard lagi Nebar-nebar Stromgas Menurut gue Susah banget sih Untuk job-job Jarak dekat ya Kayak gitu Tapi kalau misalkan Sultan sih No problemo ya Dia tabrak Sampai emperium Penyok juga Oke Terus Oh iya Ada satu lagi Kekurangan dari blacksmith Yaitu skill craftingnya Kurang maksimal Yang bagian senjatanya Skill crafting senjata Kenapa? Karena dia hanya bisa Crafting senjata Warna kuning Rarity-nya Sedangkan Rarity tuh Paling mentok tuh Warna merah Di RO ini Dan itu drop dari dungeon Gitu loh So Otomatis attacknya tuh Udah kalah jauh tuh Kuning sama merah tuh Tapi cuman menang elemen Nah Gue gak tau deh So worth it Itukah Apa kita harus Pegang senjata kuning Yang penting dapet elemen Gitu Apa Dia pake senjata merah aja Yang gak usah elemen Yang penting Size-nya kena Jadi Ya Kekurangannya disitulah Kurang maksimal ya Oke Selanjutnya kita bahas Tentang Knight ya guys ya Knight Ini knight-nya Kalau knight sih Gue bisa Menurut pendapat gue ya Gue bisa taruh dia di T.R.A Oke Di T.R.A Kenapa? Di T.R.A Jadi dia kelebihannya itu Pertama Damagenya sakit Skill based-nya juga sakit Kita tau itulah Oke Yang kedua Movement speed-nya kencang guys Karena dia Satu-satunya job Yang naik peko-peko Nambahin movement speed Terus juga punya Skill regen HP Jadi bisa irit pot Regen HP-nya juga lumayan loh Nambahnya gitu Jadi bisa irit pot Ya at least Paling beli pot Biru aja gitu kan Jadi finansial pun Bisa terjaga Terus Dia juga punya ACC skill yang bagus Yang bisa nambahin Damage base 30% Jadi bagus banget Kayak gitu Jadi ACC skill ACC skill itu Bisa dibawah lah Sampai mid game-nya Mid game Mungkin pas late game Baru diganti Jadi base-nya tuh Pasti sakit banget Kalo ditambahin ACC Terus kekurangan ya Kekurangannya Skill AOE-nya Nggak ada guys Bukan nggak ada sih Ada Tapi damage-nya Nggak ada Damage-nya mungil banget Dan cooldown-nya lama Contohnya kayak Bowling base Gua nggak tau Seharusnya nggak seperti itu Kalo di Hero Classic dulu Justru Bowling base itu Dijadikan buat Skill nge-hunt Sini susah Terus Size monster-nya Cuman large only guys Karena di bagian spear Mau two-handed One-handed Itu hanya di large 100% Two-handed sword-nya juga Ya two-handed sword-nya juga Large Di 100% Sisanya Ya susah lah Paling ya Seperti kayak BS Bawa senjata banyak gitu Jadi kalo pengen lawan small Ya pake dagger yang multi-job Kayak gitu Ya bisa lah diakalin seperti itu Itu salah satu kekurangannya juga ya Terus PVP-nya juga kurang maksimal Karena skill CC-nya Dikit ya Bisa terbilang dikit ya Cuman charge doang dia Charge attack doang Itu pasti stun Udah Sama skill base Skill base Chance-nya 50% Belum tentu Jadi cuman satu doang dia Skill CC-nya Terus yang pasti Dia juga jarak dekat ya Jadi resikonya Besar sekali Untuk di PVP Skala besar Ataupun skala kecil Kayak gitu Oke selanjutnya Kita Bahas Assassin ya Nah ini dia nih Ini Sebenernya Primadonna-nya Oh ini Kalo menurut gue dulu ya Atau RO kelas ini Primadonna banget Tapi kalo untuk di Derak-Narok ini Gue bisa taruh dia di Di C Guys Gue bisa taruh dia di C Karena Kita bahas kelebihannya dulu Kelebihannya itu adalah Animasi skill-nya cepet Terutama Sonic Blow Yang gue masuk Oke Jadi bisa di-spam Sonic Blow-nya Oke jadi dia bisa bikin Output damage yang besar Gitu Karena bisa nge-spam Walaupun Damage-nya juga sosok Kayak 4.000-5.000 Tapi kalo terus-terusan Ya besar juga Gitu kan Terus Damage-nya juga Sakitnya pas assassin Karena pas Asassin baru kebuka Skill yang namanya Sonic Blow Dan itu akhirnya Ada Skill damage yang Sakit juga Terus dia satu-satunya job Yang bisa dual weapon guys Jadi dia itu bisa Pake double dagger Dia itu bisa pake double sword Karena ada skill pasif Di skill-nya Atau bahkan dia bisa Pake dagger Dan sword Kayak gitu Mungkin itu dibikin ADL Bisa sih Tapi belum bisa Terrealisasi ya Kalo misalkan Masih di early Sampai mid game Karena masih skill Masih nge-skill Nge-skill yang masih bagus Terus juga satu-satunya job Yang bisa ngilang Jadi bagus untuk PvP skala kecil Dan besar Menurut gua Jadi kalo misalkan Ngilang Dalam PvP skala kecil Enak buat nyulik-nyulik Gitu Apalagi kalo misalkan Sonic Blow-nya cepet Jadi bisa bunuh orang Itu cepet Gitu Terus kalo misalkan Di skala besar Enak juga dia W-W Dia bisa sneaky-snicky Gitu kan Ngedep-ngendep Gitu pake ngilang Ngelewatin Barisan-barisan musuh Toto nyampe Emper Ruang Emper Terus langsung Ngehajar Emper-nya Bisa Apalagi kalo misalkan Sultan Bisa banget tuh Kayak gitu Masuk-masuk Hajar Emper Kelap Nah Kekurangan si Assassin Adalah Pas job Tiff Jadi sebelum Mas Assassin Kan dia jobnya Tiff tuh ya Itu bikin Lambat Leveling Lambat banget Levelingnya guys Jadi Pasti levelnya Ketinggalan Ini sekarang Kalian boleh tes nih Kalo misalkan Kalian ada yang main Di server Taiwan Atau di Korea Kalian liat Di top rank Playernya Levelnya Assassin Pasti di bawah Level Top satunya ya Liat deh Levelnya Assassin Pasti di bawah Levelnya Wizard Dan Hunter Yakin gua Karena itu menandakan Kalo job ini tuh Memang lamban Levelingnya Karena beberapa aspek ya Tentunya Pastif Apalagi Pastif Kayak gitu Terus dia juga Tipe jarak dekat Resikonya lebih besar Untuk mati Otomatis Apalagi di PvP Terus Boros Zeni Guys Karena tadi yang kita bilang Sonic Blownya itu Dia less animasi Terus akhirnya bisa ngespam Itu bisa bikin Boros Pot SP Sumpah Itu bisa bikin Buat Boros SP Apalagi yang Kita omongin adalah AFK 24 jam Gitu Jadi Pot SP nya tuh Pasti gila-gila anda Belum lagi Pot HP nya Kadang-kadang dia terbilang Job tipis juga Kayak gitu Terus juga Skillnya ada yang Bug guys Jadi Di Assassin kemarin Viewer gue tuh Sempet ngasih tau Gue juga di komen ya Bang itu Cutter Mastery Advance nya Gak bisa dinaikin Gitu Nah terus gue Sempet ngetes tuh Ngetes naikin level Tapi ternyata Yang gak bisa adalah Di okeinnya Gitu Gue miss nya disitu Gue miss nya disitu Jadi Skill itu gak bisa diambil Padahal skill itu tuh Nambahin damage Kalau kita pake cutter Jadi otomatis Bisa ke apply Ke sonic blow juga Gitu Jadi Kalau misalkan itu Skillnya bisa works Otomatis skill sonic blow nya Bisa up tuh Gitu Dan sayang banget Sampai ke Sampai ke server korea pun Itu masih bug Kayak gitu Oke Terus kita lanjut lagi Kekurangannya juga ada Skill CC nya yang kurang Ya Yang kita tau Skill CC nya itu kan Throw stone ya Throw stone sama Yang pasir-pasir Yang bikin blind Throw stone juga nge chance Nge stone nya ya kan Terus juga yang pasir Ngelempar pasir Juga itu Bikin blind Itu juga Nge chance gitu Gak pasti Jadi Skill CC nya kurang banget Terus Cooldown nya juga Lama guys Sebenernya Selain sonic blow Kalian Coba deh Cek deh Kalian sadar gak Sebenernya skill Assassin itu Ada lama banget Selain sonic blow Guys Kayak gitu Mulai dari Mulai dari Envenom Mulai dari Enchant Poison Mulai dari Throw stone Apa Lempar pasir Itu bisa terbilang Lama ya Tapi Ketolongnya Untung sonic blow nya Gak ada Hold on Gitu Ya Jadi itu kekurangan Untuk assassin So Gue ngebahas untuk Job 6 job awal dulu Ini sesuai pengalaman Gue di server Taiwan dan Korea Karena nanti Di saya kan Yang ngerilis Itu baru job ini doang Jadi 3 job yang Baru tuh Yang alternatif Itu gak bakal Gak bakal rilis dulu Paling nunggu Berapa minggu lah Baru bakal di update Sama di server Sehanya Karena yang kita lihat Di Korea pun Belum di update nih Baru di Taiwan doang kan Gitu Nah Itu dia Untuk tier list job Awal dari gue Kalau kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Selalu support channel ini Dengan subscribe Share Like Dan nyalahkan loncengnya Oke Kalau gitu Gue pamit undur diri Bye